Berdasarkan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap Tabalong, 373 jiwa diantaranya merupakan penyandang disabilitas. Dan KPU Tabalong tetap mengakomodir difabel tersebut dengan menggunakan hak pilihnya. Upaya yang dilakukan KPU Tabalong yaitu dengan menyediakan template alat bantu surat suara berhurup Braille bagi penyandang Tunanetra. Dalam hal ini KPU Tabalong bekerjasama dengan PT Bin Mas Indotama di Jakarta dalam pembuatan template tersebut. Komisioner KPU Tabalong Irisandi Winata mengatakan template alat bantu surat suara difabel tersebut sudah diberikan standarisasi oleh Perkumpulan Tunanetra se-Indonesia. Dan perkumpulan tersebut telah beberapa kali membantu dalam kegiatan pemilu kada. Sementara itu Irisandi juga mengungkapkan template alat bantu surat suara tersebut telah tiba di KPU di Tabalong. Sebanyak 604 template sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Tabalong. Dan sebelum hari pemungutan suara juga akan diadakan simulasi bagaimana pelaksanaan pemungutan suara tersebut. Haris Muhazir, TV Tabalong melaporkan.